Ya yang jelas kita dalam posisi untuk bersiap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kami sampaikan bahwa bandar-bandara ini adalah salah satu objek kita rasional. Sehingga kemudian berlaku ketentuan. Ketentuan yang saya kira kita semua tahu bahwa pengaturan atau ketentuan mengatur bandar-bandara ini adalah fully regulated. Bukan hanya sekedar aturan nasional tetapi juga aturan internasional. Karena itu kami berharap sekiranya besok kemudian Bapak Habib di segitu kembali, kami mengharapkan penjemputan, kemudian penyemputan dilakukan dalam batas-batas yang sangat wajar. Kita berharap semuanya berlangsung kondisi, berlangsung baik dan lancar. Kami berupaya sebaik mungkin untuk nanti juga pertaniannya menyelenggarakan pelayarannya ini sebaik mungkin. Nah, saya kira kita lihat perkembangannya, apakah perkembangannya ini kan berangkat dari Bunda Pak Pengalaman Terlalu, berapa kali informasi kegulangan beliau ternyata kan juga belum jadi. Jadi kami masih terus monitor perkembangannya dari waktu-waktu. Tetapi kami dalam posisi untuk bersiap, untuk mengantisipasi semua kemungkinan kejadian. Dan kami menghimbolah kalau misalnya beliau memang harus disambut, saya kira tidak di dalam bandara, tidak di dalam kawasan bandara. Mungkin akan lebih bijak kalau kemudian disambutnya adalah di titik akhir. Kemungkinan beliau, misalnya di kediaman beliau, di petang budak, saya kira itu lebih luar biasa. Kita harus berpikir ini objek hospital nasional, kemudian banyak kepentingan lain, kepentingan ekonomi nasional yang juga terpengaruh. Kalau kemudian ada apa-apa dengan bandara ini. Apa karya penambahan personil dari keamanan? Kalau dalam posisi itu, kita memang mempersiagakan, khususnya dari kami ya, dari kami internal di pengelola bandara-bandara di Siadu. Kita akan tambahkan personil untuk memberikan keyakinan, karena yang seperti saya ceritakan tadi, ini antisipasi tetap harus kita lakukan.